Tim gabungan terdiri dari Polda Bangka Belitung, Korem 05 Jaya, Lanal TNI AL, dan Polres Bangka Selatan, mengamankan 8 unit ponton tambang laut di perairan Laut Sukadeh, Mai Kecamatan Toboli. Penertiban TI Tower Ilegal ini dilakukan dengan mengerahkan kapal cepat milik Ditpot Air Polda Bangka Belitung, Satpol Air Polres Bangka Selatan, dan Kal Manau dan Kal Belinyu milik TNI Angkatan Laut Bangka Belitung. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Dr. Andus Anang Syarif Hidayat mengatakan, penertiban dengan mengamankan ponton ini dilakukan lantaran PIP yang di Laut Sukadeh, tidak mau bergeser dari perairan Laut Toboli. Kapolda mengatakan dalam giat ini hanya mengamankan unitnya saja, lantaran tambang tersebut tidak beraktifitas, namun jika beraktifitas maka ada proses penindakan hukum yang akan dilakukan. Rokok Tunggau ya? Rokok Tunggau juga ya? Terus yang ditarik ini proses lanjutnya seperti apa? Jenderal? Kalau dibagakan, dibagakan. Kalau dibagakan, dibagakan itu keputusan yang tidak. Kita belum berikan, kita tarik, dia kondisi dia tidak perlu operasi. Kalau dia sudah melakukan tindakan, setakat lain-lain. Kita tidak ada dirang bidarnya. Sekarang tidak ada dirang bidarnya. Kita aman keadaan. Kita yang bertambah-tambahkan kemulia untuk mengurus, untuk membuat kembali. Selain itu, Kapolda mengatakan penertiban oleh tim terpadu berjalan kondusif dan tertib. Dan penertiban akan dituntaskan sampai PIP dan Tunggau ilegal tidak ada lagi di Laut Tobowali. Dari Tobowali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.